Pemirsa, KPU DKI telah menyelesaikan tahapan persyaratan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI. KPU DKI akan menetapkan nama pasangan yang lolos pada tanggal 24 Oktober mendatang. Para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan tes narkotika. Hasil tes itu akan diterima KPU DKI pada tanggal 28 September. Selain itu, KPU DKI juga masih memverifikasi persyaratan lain hingga tanggal 29 September. Jika ada kekurangan, kandidat masih diberi waktu untuk melengkapi hingga tanggal 4 Oktober. Setelah verifikasi persyaratan, KPU DKI Jakarta akan menetapkan calon yang lolos pada tanggal 24 Oktober. Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut pada tanggal 25 Oktober. Tahapan berikutnya adalah masa kampanye yang rencananya dimulai pada tanggal 28 Oktober. Pilkada Serentak akan digelar pada tanggal 15 Februari 2017. Pemenang akan ditetapkan pada pertengahan bulan Maret yang akan datang.